Anak-anak mendukung Bapak dengan berprofesi selagi ini? Oke ya, pertama memang agak ngeluh ya Mereka dibully gak sih Pak? Aku suka nonton Suka nonton? Dulu Bapak saya punya bioskop sama bioskop yang keliling Miss Bargeri Miss Bubar Maka yang tadi Omayoramaterajana itu kan kita pengaruh Filat jaman dulu Iya Kenapa sih Pak suka datang ke pernikahan warga? Kemarin sebelah rumah saya ada papan nama Persis rumah saya, sebelahnya saya bilang ahok gitu Papan itu bunga gitu, selamat tapi Oh mau datang, saya pikir gitu Gak boleh terus gubernur sekarang, kan cuti Oh iya, gak boleh ya? Jadi saya kira kalau orang menikah di saatnya bahagia Kan banyak sekali pengen kita datang gitu kan Terus di dalam pikiran benak orang kayak tukang sapu kita Kadang-kadang kawin di kampung Dia pikir mana mungkin sih gubernur mau turun Camat wali kota aja belum tentu mau datang Jujur Pak, itu detail kecil, hal kecil yang bisa dibilang bagus gitu Saya mungkin terlalu detail jadi orangnya Gak apa-apa, menyentuh gitu Maksudnya itu small attention gitu Udah dari Belitung kan? Dari Belitung Timur gitu Terus Belitung Timur lebih gawat lagi Gawat Timur, kan kampung Pada kenal kan kan kita datang kawinan satu gitu ya Lewat jalan ya Yang ngundang kan di ujung Yang ini gak berani ngundang kita Terus kita lewat, turun gak? Aduh Kan gak enak dong? Iya, 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 iya Terus kita turun kan? Dia turun mah dia seneng banget Tapi akhirnya kita kan jadi beruntung Tapi saya inget banget gaji saya tanggal 7 udah habis buat kasih Angpau Gak apa-apa lah Pak Nyenengin orang tuh kan sebenernya bagian dari ibadah juga Kayak kemarin, lucu banget tau gak? Ada satu cerita lucu banget nih Sekarang dia jadi, wah aktif jadi Sibuk banget ya Jadi dia datang pagi-pagi ke Balai Kota Sama anaknya Cuma gak sih? Dia datang sendiri Dia mau ngasih undangan, dia bilang Dia kayaknya Saya kalau liat dari dia punya Facebook dulu Gak suka sama saya juga kayaknya Saya liat, saya gak tau ya Kalau liat gitu ya Ya berbeda pada politik gak apa-apa Pak Dia bilang gini Anak perempuan saya mau menikah Dia cuma bilang sama saya, saya gak butuh hadiah apapun Pak Saya cuma butuh hadiah datangin Ahok Terus saya begitu liat sawangan, aduh Gila itu jauh banget Pak Ini jauhnya ampun Saya pikir ini kan Tapi tetep datang Pak Terus saya pikir gitu tau gak Ini bilang tolonglah saya Pak Tolong anak saya cuma pengen hadiahnya ini Ya udahlah Ya nyenengin orang nikah tuh luar biasa loh Pak Pahalanya Pak Terus apalagi Saya paling seneng Saya kan pernah ketemu Papa Dia pasti gak pernah kepikiran konten MC ya Iya Dia pasti Dia pasti pikir saya gak mungkin datang Dia cuma datang ini Tau bukan orang Jakarta lagi kan Minimal anaknya dia udah pernah datang Anaknya puas Nah aku paling suka Waktu dia gak harapin saya Oh ternyata datang Terus saya datang Di kampung banget tau gak Di rumah kecilnya Rame langsung Saya aja udah lagi ke MC Gak ngelaku langsung ke bapak semua Aduh lucu banget Ini buat LRT Ini nanti dari Sentul sampai Bogor Ini dibangun terus Luar biasa Jadi kita untuk ngatasi kemacetan Jakarta itu Kenapa harus berbasis rare Nah ini kayak Chicago Kota jadi kacau Nanti pengembangan kan dengan nambah-nambah kan Ini di Jakarta itu gak ada cerita nambah ruas jalan lagi Eh Pak susah kan Nah yang ada adalah kita bikin ini Lancapin di tengah-tengah supaya saling jalan Soalnya kalau hari Jumat sih ini luar biasa Pak macetnya Iya Saya sampe mobil saya tuh mogok Gagal kepanasan Iya mobil-mobil Eropa kadang-kadang gak dirancang buat macet ya Nah itu dia Sampai mogok putus tali Tapi sekarang udah oke loh Ini kan masih Tapi kalau yang grup Astra mereka udah pinter Kalau dulu kan kita suka macet kan Genap ganjul tambah macet Pak Dia udah mulai apa Tapi Jakarta gak boleh ada denangan Enggak tapi itu Pak Genap ganjul Pak Jakarta Tambah macet Pak Iya Sebetulnya harusnya IRB Kita lagi selan Mungkin tahun depan udah jalan Jadi yang naik mobil Range Rover ya Pak air mahal lah Tengah puri Enggak supaya kita subsidi ke bus Ntar saya besok ganti nova aja deh Pak Enggak ada Range Rover lagi mahal Pak Enggak kan semua innova lewat juga sama Iya sih Bener-bener Kenapa Pak Tapi ini mobil enak Kalau gak macet ini mobil enak Enak Emang ini mobil hari Sabtu Minggu aja Pak Sama jemput temen-temen saya aja Enak Bapak hobinya apa sih kata-kata Bapaknya pagi-pagi Takusnya hobi mobil Semua hobi-mobil? Oh Apa Pak Maksudnya mobil tinggi Mobil luar Iya saya lebih suka jeep gitu Oh jeep Terus katanya Bapak kalau misalnya bangun pagi itu suka di paneman ya? Olahraga Olahraga Olahraganya apa Pak? Ya terus Olahraga kita ya kardio ya Senap jantung Kayak nangkat tegam gitu Setiap hari Pak Sekarang minggu saya off Dulu minggu juga Fisik gak kuat Kita gak mungkin bisa seharian Kalau jawa kan masih latihan Apalagi Pak Jantungnya cengat-cengut mikirin kerjaan ini Lambat Lambat capai maksimum Terus cepat turun Terus kita jawa ya Squat lah ya Squat Oh squat juga Pak? Itu kan buat bokong Pak Supaya bagus Oh gitu Karena model kita waktu tua kan tinggal kaki bukan mobil Iya sih Padahal-padah Pak Sit up, push up, pull up Ya gitu lah Semuanya juga Supaya pakai bajunya bagus lah Iya berat-berat Kalau pakai bajunya nyelek Kan gak bujet-bujet gitu Pak Iya Pak saya denger maksudnya jago juga katanya stand up comedy Pak Ya suka ngelawak lucu-lucu Coba dong dikit Pak Apa gitu dikit Pak Mau cerita yang bidang apa? Banyak Jangan ya sensisi Bentar kan Jangan Jangan deh Jangan deh Saya tahu Pak Yang lucu-lucu tuh pasti ini Enggak sih Sebenarnya banyak banget yang lucu sih Yang lucu apa gitu Pak? Misalnya contoh gini ya Apa ya? Aku gak kira-kira bikin Atau gak? Saya tanya bapak nanti kalau bapak ingat boleh lah Di balai kota katanya kantornya bapak itu angker bener gak sih Pak? Kata anak-anak begitu ya Nah dengan uang ini Saya pikir kalau semua pulau itu dikerjakan Kan kita gak bisa matalin juga lah Iya Kita bisa dapat seratusan triliun Suka warna putih atau hitam? Ini fast question Oh putih Jadi gak boleh mikir Putih atau hitam? Gubernur lah Pak Presiden